Welcome to the first game of the season. Against. Duel Manchester City vs Liverpool akan tersaji pada lanjutan Liga Inggris 2022-2023 di Etihad Stadium pada Sabtu, tanggal 1 April 2023 pada pukul 18.30 WIB, The Citizens wajib menang untuk menjaga peluang juara Liga Inggris musim ini, sedangkan Liverpool punya misi untuk menembus posisi empat besar. Pertandingan ini menjadi laga pembuka bagi keduanya setelah para pemain mereka menjalani pertandingan bersama negaranya masing-masing di jeda internasional. Meski Manchester City tergusur dari puncak kelasmen Liga Inggris, mereka masih menjadi salah satu tim yang sulit untuk dihadapi di Liga Inggris. Menghadapi Manchester City di kandang mereka tentu tak banyak tim yang berhasil pulang dengan poin penuh, apalagi tim asuhan Pep Guardiola hanya sekali kalah dalam 12 pertandingan terakhir di kandang. Liverpool punya modal kurang apik menjelang pertandingan melawan Manchester City, terutama berkaca dari rekor 5 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, Liverpool hanya meraih 2 kemenangan, sekali imbang, dan 2 kali secara beruntun kalah dalam 5 pertandingan di semua kompetisi. Kemenangan yang diraih Liverpool salah satunya adalah saat membantai Manchester United dengan skor telak 7-0 awal Maret tahun 2023. Setelah itu, mereka kalah 0-1 dari Bournemouth di Liga Inggris dan kalah 0-1 dari Real Madrid di Liga Champions. Namun, asuhan Jurgen Klopp mempunyai catatan yang positif tak kalah menghadapi Man City. Dalam 5 pertandingan terakhir, Liverpool berhasil menang 3 kali dalam 5 pertemuannya terakhir dengan Manchester City. Kondisi tim Liverpool saat ini kurang bagus dengan beberapa pemain, diragukan tampil melawan Manchester City karena cedera atau sedang pemulihan, yakni Darwin Nunes, Thiago Alcantara, Luis Dias, Kostas Simikas, Kelvin Ramsey, dan Stefan Bachsetik masuk ke dalam pemain yang diragukan tampil. Prediksi pertandingan Liverpool telah meningkat di beberapa pertandingan besar Liga Inggris musim ini, Liverpool diprediksi menang dengan margin score yang tipis. Terima kasih telah menonton!